Hai semuanya, selamat datang di ibadah online AOG GMS Semarang. Gimana nih hari ini? Kalian excited banget kan untuk kita ibadah bareng? Persiapkan hati dan pikiran yang terbaik ya guys, karena aku percaya hadirat Tuhan tuh tetap sama loh dimanapun kita berada. Oh iya sebelumnya aku mau ucapin dulu welcome home buat teman-teman yang baru pertama kali join di ibadah AOG hari ini. Seneng banget loh bisa ibadah bersama dengan kalian, yuk segera gabungkan diri kalian dalam komunitas kami yang super duper kece namanya adalah Connect Group. Nah kalau pengen tahu informasi lebih lanjut mengenai Connect Group dan juga informasi seputar gereja, kalian bisa banget untuk follow akun Instagram kami dengan nama GMS Semarang dan jangan lupa untuk subscribe channel Youtube kami dengan nama GMS Jawa Tengah DIY. Nah buat teman-teman yang punya beban dan pergumulan dan rindu untuk didoakan, jangan ragu dan sungkan untuk hubungi kami di nomor 08222-30390. Nah persembahan juga bisa diberikan dengan cara transfer atau scan QR code seperti yang tertera dalam layar. Guys hari ini kita akan menerima perjamuan kudus, so persiapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus setelah selesai firman nanti ya. Nah yuk sama-sama kita berdoa, Tuhan Yesus sungguh kami mengucap syukur untuk hari yang baru, kami rindukan hadiratmu lebih dan lebih lagi Bapak jamah dan lawat setiap kami Tuhan melalui ibadah hari ini. Kami berdoa dan kami siap untuk menerima berkatmu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Selamat beribadah guys. Selamat beribadah guys. Bangun teamwork aja dengan roh kudus dulu, lalu bangun tim-tim dalam kehidupan kita dan dalam takut akan Tuhan. Percayalah, breakthrough troposan itu akan terjadi bukan dari pedangmu. Tahun ini mari kita percepat diri. Quick to listen, cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata, cepat untuk taat, lambat. Atau bahkan kalau bisa jangan berbuat dosa. Satu dari kamu mengalahkan si bu musuh itu kualiti, tapi Tuhan gak berhenti disitu, dua berlaksa-laksa. Kami mencetuskan bahwa supaya yang datang disini bukan jadi jemaat akhirnya, tapi semua jadi murid-murid yang berbuah-buah lebah. Gereja Mawar Syaron sekali mengayunkan tombaknya, berdirilah 300 gereja. Mari kita bersatu, mari kita akselerasi, sampai 2030, 300 gereja ini benar-benar terjadi. Shalom Armi of God, siap memujukkan hari ini, amin, yang siapkan dengan haleluya. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia, tutup segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih berubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka kau adalah setia dan adil, kau akan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Siapa lompat semuanya, come on! Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi, tak ingin kompromi, tak ingin melakukan hal yang dapat, dukakan hatimu. Ku tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi, tutup kata firmanmu, yang telah bebaskanku. Yesus kebenaranmu adalah, adalah pilihanku. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia, tutup segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih berubahkan. Jika ku akui semua dosaku, kau adalah setia dan adil, kau akan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi, tak ingin kompromi, tak ingin melakukan hal yang dapat, dukakan hatimu. Kau tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi, tak ingin melakukan hal yang dapat, dukakan hatimu. Kata firmanmu, yang telah bebankanku. Yesus kebenaranmu adalah, adalah pilihanku. Kau tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi, tak ingin melakukan hal yang dapat, dukakan hatimu. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi, tak ingin melakukan hal yang dapat, dukakan hatimu. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi, tak ingin melakukan hal yang dapat, dukakan hatimu. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi, tak ingin melakukan hal yang dapat, dukakan hatimu. Haleluya! Terima kasih. Kami bawa hidup kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Selalu dekatmu, Yesusku, kau lemah semurku. Telah ku lihat, telah ku kejar, kemurahanmu berlimpah atasku. Kepuasanku berada di hadiratmu Kau yang berharga lebih kemila dunia Terimalah puja yang terbaik ku berikan padamu Yesusku sanjung di tempat terbunyiah Ini kerinduan setiap kami Tuhan Kerinduanku selalu dekatmu Yesusku kalah masburku Laku kejatlah kulihat Kemurahanmu berlimpah atasku Kepuasanku berada di hadiratmu Kau yang berharga lebih kemila dunia Terimalah puja yang terbaik ku berikan padamu Yesusku sanjung di tempat terbunyiah Kepuasanku Kepuasanku berada di hadiratmu Kau yang berharga lebih kemila dunia Terimalah puja yang terbaik ku berikan padamu Yesusku sanjung di tempat terbunyiah Oh Oh Hanya kau yang kami sanjung Tuhan Hanya kau yang kami sembah Tidak ada yang lain Tidak ada yang lain Hanya kau Hanya kau Hanya di hadiratmu Kami tenang Tuhan Oh 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 Hini setiap kami Kami bawa hidup kami Tuhan Oh 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 Hadiratmu yang membuat kami tenang Hadiratmu yang puaskan setiap kami Yang ku puja Hanya dirimu Satu yang selalu setia Merupang dan menjaga aku senantiasa Biar hidup kami Membawa kebulihan Bagimu Karena dirimu Dan kemurahan Lalu berdata di hatiku Yang ku puja Hanya dirimu Satu yang selalu setia Menopang dan menjaga Aku senantiasa Biar hidupku Membawa kebulihan Dan bagimu Karena dirimu Dan kemurahanmu Telah berkata di hatiku Katakan yang ku puja Yang ku puja Hanya dirimu Satu Yang selalu setia Menopang dan menjaga Menopang dan menjaga Ku senantiasa Biar hidup Biar hidupku Membawa kebulihan Kemuliaan Bagimu Karena dirimu Dan kemurahanmu Telah bertata di hatiku Karena dirimu Karena dirimu Karena dirimu Dan kemurahanmu Telah bertata di hatiku Karena dirimu Karena dirimu Dan kemurahanmu Telah bertata di hatiku Shalom Jumat Alge Dimanapun kalian berada Mari kita sama-sama Persiapkan hati yang terbaik Untuk menerima kebenaran firman Tuhan Mari sama-sama berdoa Bapak yang baik terima kasih Hari ini kami diperbolehkan Kami mengucap syukur Hari ini biar Engkau berkata-kata ya Tuhan Kami izinkan pribadimu Ada di tengah-tengah kami Melawat setiap kami Memberkati setiap kami Di dalam nama Tuhan Yesus Biar hari ini Kami menjadi penyembah-penyembah yang benar Biar hari ini kami dipersiapkan Untuk memiliki kualitas Yang terbaik dalam hidup Sehingga kami memperoleh berkat yang terbaik Kami mengucap syukur Ini hati kami Ini hidup kami Berkata-kata layar kudus Hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Amen Oke Shalom Jumat AOG Senang banget hari ini Bisa kotba lagi Di tengah-tengah kalian Dan Welcome to Desember Senang banget Dan Hari ini kita mau sama-sama belajar Bagaimana kita menjadi Seorang penyembah yang benar Di hadapan Tuhan Saya Mempersiapkan ini Dan Tuhan berbicara banyak hal Di dalam hati saya Bagaimana kita Harus memiliki kualitas Yang terbaik Sebagai the army of God Sebagai anak-anak muda Kita harus punya kualitas Yang terbaik Hidup yang punya kualitas Yang terbaik Itu artinya Hidup itu dikejar-kejar Oleh berkat Contoh aja misalnya Temen-temen Pasti pada suka Beef stick gitu ya Beef yang terbaik Itu pasti Harganya mahal Dan dicari orang Selain itu Beef tersebut Juga ada Di tempat yang tepat Sama dengan hidup kita Kalau kita pengen Punya kualitas Yang terbaik Mari kita sama-sama Hari ini Belajar Bagaimana Menjadi penyembah Yang benar Karena itu adalah kuncinya Orang yang punya high quality Hidupnya akan dikejar berkat Akan dicari-cari Akan dibayar mahal Selain itu juga Kita dapat Fasilitas yang terbaik Maka dari itu Salah satu poin yang penting Adalah penyembahan Penyembahan tidak bicara soal Lagu press Lagu cepat Lagu lambat Penyembahan tidak bicara soal itu Tapi bicara soal kehidupan kita Keseluruhan kehidupan kita Dari hari ini sampai selama-lamanya Itu adalah penyembahan Apa yang kita lakukan Apa yang kita pikirkan Apa yang timbul di dalam hati kita Itu adalah penyembahan Bahkan tindakan-tindakan kita Itu juga adalah penyembahan Di hadapan Tuhan Hari ini Kita akan belajar Empat formula Lima formula Sorry Lima formula Untuk kita punya Kualitas High quality Yang mau dimanapun Kalian berada Sama-sama katakan Amen Nah hari ini Kita mau belajar lima Saya akan bahas Satu persatu Yang pertama adalah Relationship Relationship artinya Adalah hubungan Bukankah Kalau kita menjalin hubungan Baik dengan keluarga Ataupun dengan seseorang Kalau kita lagi menjalin hubungan Dengan mereka Pasti Ada sebuah pertemuan Pasti ada komunikasi Di dalamnya Gak bisa dikatakan hubungan Kalau kita gak pernah Ketemu Kalau orang pacaran Walaupun ketemuannya Di dunia maya Tapi Pastilah Kalau kita Sayang Kangen Pasti kita pengen Ketemu Sama halnya Kalau kita bicara Soal penyembahan Relate banget Dengan yang satu ini Namanya adalah Hubungan Kita gak bisa Meninggalkan Relationship With the Holy Spirit Kalau kita ngomong Soal penyembahan Nah hari ini Apa kita Masih konsisten kah Masih komitmen kah Di dalam Meetup-meetup kita Dengan pribadi roh kudus Dan satu hal yang paling penting Kendaraan untuk kita Menyembah Tuhan Bukan lagu pres Atau worship Kadangkala Banyak banget Anak-anak muda Yang terjebak Dengan pemikiran Seperti ini Ah kalau ke gereja Ada pres Ada lagu worship Yaitu kan Kendaraan untuk kita Itu Di dalam hadirat Tuhan Dengan adanya musik Dengan adanya lagu Tertentu Itu akan bawa kita Sebagai kendaraan Untuk bertemu Dengan Tuhan Salah teman-teman Justru pada saat Pujian penyembahan Itu adalah Partnya juga Di dalam Menyembah Tuhan Jadi PAW Is part of worship Lagu cepat Lagu lambat Itu bukan kendaraannya 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 adalah Haus lapar kita Kendaraannya adalah Rasa kangen Kita sama Tuhan Kendaraannya adalah Rasa sayang Kita sama Tuhan Kalau kita kangen Dengan keluarga Atau pacar kita Atau dengan sahabat kita Pasti kita akan Mengusahakan segala cara Mau naik Kendaraan umum lah Mau naik mobil Mau naik motor Mau naik Apalagi ojek online Dan lain-lain Kita akan mengusahakan Sedemikian rupa Untuk bisa bertemu Dengan seseorang Tersebut Baik keluarga Pacar Ataupun sahabat kita Sama dengan Kita datang sama Tuhan Kendaraannya adalah Rasa haus Rasa Rindu kita Rasa sayang kita Sama Tuhan Untuk ketemu Dengan pribadinya Jadi Hari ini Pastikan Kita Punya Waktu Tersendiri Kita Punya Waktu Yang kita Khususkan Untuk meet up Dengan pribadi Tuhan Karena Hubungan Tidak Bisa Dimaintain Dengan baik Tanpa adanya komunikasi Tanpa adanya Hubungan Tanpa adanya Pertemuan Jadi hari ini Kita sama-sama yuk Bangun Hubungan kita Dengan Tuhan Yang belum punya Waktu meet up Ayo Kita Milikilah Waktu meet up Dan pada saat meet up Seperti pada umumnya Kita ketemu Dengan temen-temen Sahabat kita Pasti di dalamnya Kita bisa curhat-curhatan Kita bisa sharing Masalah kita Bahkan Kalau tidak ada Alasan apapun Untuk bertemu pun Kita kadang suka Ayolah meet up Gak ada yang mau Diomongin sih Gak ada yang mau Di-share sih Just meet up aja Sama dengan Tuhan Gak perlu ada alasan juga Gak apa-apa Datanglah Meet up lah Bertemulah dengan pribadi Tuhan Ada satu toko yang luar biasa Namanya adalah Musa Mari buka sama-sama Di dalam keluaran 33 Ayat yang ke-13 Firman Tuhan berkata demikian Maka sekarang Jika aku kiranya mendapat Kasih karunia di hadapanmu Beritahukanlah kiranya Jalanmu kepadaku Sehingga aku mengenal Engkau Supaya aku tetap mendapat Kasih karunia di hadapanmu Ingatlah Bahwa bangsa ini Umatmu Sekali lagi Akan saya bacakan Maka sekarang Jika aku kiranya mendapat Kasih karunia di hadapanmu Ya Tuhan Beritahukanlah kiranya Jalanmu Kepadaku Sehingga apa Aku Mengenal Engkau Kata Mengenal Engkau disini Artinya Saya suka banget Artinya adalah To know To know By experience Artinya lagi adalah To find out Artinya Ini yang paling saya suka Learn To know Bahkan kalau Engkau 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 harus belajar Pengen tahu Itu yang Musa katakan Tuhan Aku memang butuh Jalan-jalanmu Tuhan Di keluaran 33 Tuhan Kiranya aku itu Dapat kasih karunia Dari engkau Kiranya Tuhan berkati aku Tuhan Kiranya aku itu Tahu jalan-jalanmu Tapi enggak Tuhan Itu semua Supaya aku Mengenal Engkau Lebih lagi Itu yang Musa katakan Saya waktu baca ayat ini Saya tahu bahwa Arti kata mengenal Artinya adalah To know To find out To know By experience Harus ada pengalaman Pengalaman Iyalah Namanya mengenal Pastikan kalau kita pengen kenal Dengan seseorang Kita harus pergi jalan Dengan orang tersebut Kita harus punya pengalaman-pengalaman Dengan orang itu Kita harus melewati Case by case Bersama Supaya kita bisa tahu Dan mengenal Lebih dalam lagi Bahkan dikatakan Musa berkata Aku pengen mengenalmu Bahkan Kadang Untuk Mengenal Untuk pengen tahu Kita butuh belajar Learn to know Hari ini Ayo belajar Dari hatinya Musa Musa tidak begitu tertarik Dengan kasih karunia Dia sudah tahu Pasti Kalau Tuhan itu pasti Melimpahkan Musa Sangat tertarik Bagaimana dia mengenal Jalannya Dan mengenal Pribadi Tuhan Mari sama-sama Poin yang pertama Kualitas yang pertama Relationship With the Holy Spirit Kita harus miliki Karena itu adalah Bagian dari penyembahan Poin yang kedua Adalah Whole hearted Whole hearted Whole hearted Ini artinya adalah Sepenuh hati Segenap hati Penyembahan itu Harus Dengan Sepenuh Segenap Hati Kita Salah satu contoh Dalam Alkitab Adalah Abraham Kita tahu Kisahnya Abraham dan Sarah Menanti-nantikan Diberikan Keturunan Sampai pada Waktunya Deng-deng-deng-deng Tuhan memberikan mimpi Lalu Pada Waktunya Tuhan memberikan Seorang anak Yang paling Dinanti-nantikan Oleh mereka Namanya adalah Isaac Dalam keluaran Kejadian 32 Diceritakan Bagaimana Tuhan Meminta Anak Yang sangat Dinanti-nantikan Oleh Abraham Di Kejadian 22 Diceritakan Bagaimana Abraham Mempersembahkan Isaac Abraham Mempersembahkan Isaac Anak Yang paling Dinanti-nantikan Isaac adalah Anak Perjanjian Tuhan Dengan Sarah dan Abraham Tapi Tuhan bilang Serahkanlah Isaac Persembahkanlah Isaac Hati Abraham Saya percaya Hati Abraham itu Sangat berkecambuk Saya percaya Hati Abraham itu Juga Aduh Rasanya Seandainya Diberikan Hak Untuk berkata Tidak Mungkin Abraham Akan Memperjuangkan Untuk Tuhan Jangan Ambil Isaac Tapi Abraham Beda Hatinya Beda Beda Karena Hatinya Begitu Mengasihi Tuhan Karena dia Tau Isaac Pun diberikan Dari Tuhan Dia itu Punya hati Yang Segenap hati Dan sepenuh hati Dalam Tuhan Abraham Mempersembahkan Sepenuh hatinya Dan segenap hatinya Menyerahkan harapan Menyerahkan masa depan Menyerahkan Hidupnya Buat Tuhan Bahkan menyerahkan Perjanjian Antara Tuhan Dengan Sarah Dan dia Dikembalikan lagi Kepada Tuhan Abraham Itu luar biasa Abraham Memberikan Sekenap hati Sepenuh hatinya Kepada Tuhan Dalam Roma 12 ayat yang pertama Dikatakan demikian Yang harus kita lakukan adalah Karena itu Saudara-saudara Demi kemurahan Allah Aku menasehatkan Kamu Supaya Kamu Mempersembahkan Tubuhmu Sebagai Persembahan yang hidup Yang kudus Dan yang berkenan kepada Allah Itu adalah Ibadahmu Yang sejati Karena itu Demi Kemurahan Allah Aku Menasehatkan Kamu Mempersembahkan Tubuhmu Sebagai Persembahan yang hidup Yang kudus Yang berkenan kepada Allah Karena itu adalah Ibadah yang sejati Tubuh Bicara soal apa Di dalam tubuh Ada pikiran Ada perkataan Ada perbuatan Ada tindakan Perasaan kita Maka dari itu Kita harus Mempersembahkan Hati kita Pikiran kita Perasaan kita Dan tindakan kita Harus Mempersembahkan Yang mulia Yang terbaik Yang the best Kalau kita Melayani Tuhan Melayanilah dengan Sungguh-sungguh Dengan segenap hati Kalau kita datang Saat terduh setiap hari Saat terduh Kalau meet up tadi Kita meet up lah Dengan segenap hati Dengan sepenuh hati Penyembahan itu Artinya memberikan Seluruh hati kita Seluruh hidup kita Kepada Tuhan Itu yang kedua Whole hearted Penyembahan bicara soal Yang ada dalam diri kita Dan yang ada dalam hidup kita Dipersembahkan dengan Sepenuh hati Dan segenap hati Kualitas yang kedua Dan kualitas yang berikutnya Kualitas yang ketiga Adalah obedience Ketaatan Ketaatan adalah Penyembahan kita Seumur hidup sama Tuhan Ketaatan adalah Salah satu Penyembahan kita Seumur hidup kita Seumur hidup kita harus Taat Kita harus obedience Kita harus obey Taat berarti kita Sedang berjalan Mengenapi Apa yang Tuhan Rencanakan Apa yang Tuhan Planning Dalam kehidupan kita Mari buka bersama-sama Di dalam 1 Samuel 15 Ayat yang ke-22 Dikatakan demikian Tetapi Jawab Samuel Apakah Tuhan itu Berkenan kepada Korban bakaran Dan korban sembelihan Sama seperti Kepada Mendengarkan suara Tuhan Sesungguhnya Mendengarkan Lebih baik Daripada Korban Sembelihan Memperhatikan Lebih baik Daripada Lemak Domba-domba Jantan Bertanya Samuel bertanya Apa Tuhan itu Berkenan Dengan korban bakaran Dan korban sembelihan Sama seperti Mendengarkan firman Tapi Sesungguhnya Mendengarkan itu Jauh lebih baik Daripada korban bakaran Dan dalam Terjemahan bahasa Inggrisnya Dikatakan Obedien Is better Than sacrifice Paying attention Is better Than the fat Of rams Obedien Is better Than sacrifice Karena Kalau kita Mempersembahkan sesuatu Obedien Itu ada di dalamnya Jadi Level ketaatan itu Lebih baik Kita itu Harus belajar taat Dalam menyembah Tuhan Ketaatan Demi ketaatan Itu diperlukan Untuk Menggenapi Rencana Tuhan Dalam hidup kita Jadilah Anak-anak muda The army of God Yang taat Hiduplah dalam ketaatan Hari-hari ini Di masa-masa yang Sedang gak enak Apalagi sekarang Kita sedang Ada Di penghujung Tahun 2020 Saya Saya Mikir-mikir sih Ternyata itu Sejak Bulan Maret Sampai dengan Saat ini Dari pandemi Sampai dengan sekarang Waktu itu Berlalu Begitu cepat Waktu bulan Maret Saya ingat banget Kita cuma Ekspektasi kita adalah Ya paling kita karantina Ya paling Covid-19 ini paling 2 bulan 3 bulan berakhir Tanpa kita sadari Sampai dengan penghujung tahun Berbulan-bulan kita sudah lalui Kita punya habit yang baru Kita punya kebiasaan yang baru Kita punya pola pikir yang baru Cara pandang yang baru Ada banyak hal yang mungkin Kita jadi mundur Tapi Di satu sisi Ada sebuah peningkatan dalam hidup kita Kita Memperoleh tantangan yang baru Challenge yang baru Tapi biar ketaatan ini Kita pegang Untuk Kita bisa kuat Di sepanjang tahun 2021 Kita butuh yang namanya ketaatan Kalau bisa sampai dengan hari ini Masih Ada dalam Move Kegerakan Kalau saat ini kita masih ada di dalam Move Kegerakan Di dalam gereja Tuhan Kita masih melayani Tuhan Pertahankan itu Taatlah terus sampai akhir Karena ketaatan adalah penyembahan Seumur hidup kita Ada kehendaknya Ada firmannya Yang harus kita Yang diputukan adalah Kita menaati Setiap firman Tuhan Sampai nanti Tuhan datang Kedua kalinya Jadilah anak-anak muda yang kuat Jadilah anak-anak muda yang taat Obedience Is better than sacrifice Yang berikutnya Yang keempat Penyembahan itu Kualitas penyembahan Yang keempat Di dalamnya ada Honor Ada kehormatan Rasa hormat kita kepada Tuhan Saat kita menyembah Bawa seluruh hati kita Menyembah dia Saat kita datang kepada Tuhan Saat kita hidup bernafas Setiap hari Melakukan activity kita Dengan Bejipun Aktivitas yang kita Sudah planningkan Sepanjang hari Sepanjang hari esok Sepanjang lusa Dan Mungkin next week Bulan depan Dan lain sebagainya Setiap aktivitas kita Jangan lupa Milikilah Rasa hormat kepada Tuhan Honor itu harus dibawa Kemana-mana Itu adalah salah satu Kualitas penyembahan Kalau kita punya rasa hormat Kepada Tuhan Tahu gak Salah satu hal yang Ingin dicuri iblis Adalah Honor Yang pengen dicuri iblis Adalah Bagaimana Tuhan Harus sujud Menyembah Kepadanya Ada sebuah kisah Pada saat Yesus dicobai Di padang gurun Mari buka bersama-sama Di dalam Matius 4 Ayat 8 Sampai ayat 9 Dan iblis membawanya pula Ke atas gunung yang sangat tinggi Dan memperlihatkan kepadanya Semua kerajaan dunia dengan kemegahannya Dan berkata kepadanya Semua itu Akanku berikan kepadamu Jika engkau sujud Menyembah Aku Padahal Semuanya itu Adalah milik Kepunyaan Tuhan sendiri Kita tahu Tuhan itu Ada bareng sama kita Tapi kadang kita Mengizinkan Iblis itu Mencobai kita Dan kita kadang terlena Dengan tipu daya iblis Tuhan gak demikian Yesus tidak demikian Ini yang mau dicuri sama iblis Iblis pengen pada saat Yesus Sebagai Pada saat Yesus Dengan tubuh manusianya Mengalami kelaparan Iblis pengen mencobai Lihat Dibawa ke tempat yang tinggi Gunung-gunung itu Ngomong soal tempat yang tinggi Dibawa ke tempat tinggi Supaya apa Bisa lihat segala sesuatu Bukankah dari atas Kita bisa melihat semuanya Dari tempat tinggi Tuhan dibawa Ayo kamu lihat Kalau engkau sujud menyembah aku Akanku berikan semuanya Akanku berikan semua Yang ada di pandanganmu Saat kalau engkau sujud menyembah Kepadaku Itu yang mau iblis curi Penyembuhan bicara Soal rasa hormat kita Kepada Tuhan Dan itu yang mau iblis curi Dari Yesus Kita harus bawa Kehormatan Tuhan kemana-mana Ingatlah Apapun attitude yang kita lakukan Kalau kita melakukan ketidak kudusan Kalau kita berlaku kotor Ingat Itu artinya kita gak sopan Sama pribadi Tuhan Roh kudus itu ada di mana-mana Roh kudus itu dekat dengan kita Roh kudus bahkan ada dalam hati kita Kalau kita melakukan yang kotor Melakukan yang tidak berkenan Ingatlah baik-baik Itu adalah satu tindakan Kalau kita berkata-kata Berfikiran yang kotor Berfikiran yang tidak-tidak Ingatlah itu adalah satu tindakan Di mana kita bersikap tidak sopan kepada Tuhan Milikilah rasa hormat Dalam penyembahan milikilah rasa hormat Rasa hormat dalam penyembahan harus mengalir di dalam hati kita Rasa hormat kepada Tuhan harus ada mengalir dalam kehidupan kita Setiap waktu Amin Dan mari kita sama-sama masuk ke dalam poin yang kelima Poin yang kelima adalah Intimacy Yang kelima adalah keintiman Penyembahan ini ngomong soal kualitas berikutnya adalah kualitas keintiman Intimacy Berbagilah rahasia-rahasia dengan Tuhan Bagikanlah rahasia-rahasiamu dengan Tuhan Tuhan mahatau sih Tapi kadang butuh kita itu ngasih tahu lagi sama Tuhan Coba kalau kita bersahabat dengan seseorang Kalau sedih atau marah atau lagi gelisah kan kita bisa tahu ya Contoh saya punya sahabat Kalau sahabat saya itu Sedih Lalu dia lagi emosi saya itu bisa tahu Saya tahu sahabat saya mungkin Saya juga dengar dari selentingan orang Kalau sahabat saya lagi ngalami ABCD Tapi bukankah sebagai seorang sahabat Kita pengen dengar langsung Dari sahabat kita kan Saya sih pengennya sahabat saya ngomong langsung sama saya Kalau dia ngalami jengkel lah Atau dia ngalami kepahitan lah Atau dia lagi sedih Lagi seneng happy Saya pengen sahabat saya itu cerita sama saya Bukankah demikian Sama dengan halnya dengan roh kudus dengan pribadi Tuhan Dia mahatau Tanpa kita ngomong pun Tuhan tahu Tuhan itu ngerti bahkan kalau kita sudah cerita pun Tuhan lebih tahu Hati kita yang sesungguh Sungguh, 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 sungguhnya Roh kudus itu mengerti Tapi roh kudus tetap pengen kita cerita Roh kudus tetap pengen Kita itu loh bisa curhat sama dia Bisa cerita rahasia-rahasia kita sama Tuhan Dan tahu Kalau kita membuka diri kita dengan sahabat kita Sahabat kita pun akan membuka dirinya kepada kita Dia pun akan membuka diri kepada kita Jadinya apa Tuker-tukeran rahasia Dalam hal ini kalau kita menyembah Kita punya keintiman dengan pribadi Tuhan Bukan cuma kita yang membagikan rahasia kita Tapi Tuhan akan membagikan rahasia-rahasianya Kepadamu Dia akan membagikan rahasia-rahasia Kepada engkau Maha dari itu Milikilah Keinginan Untuk bisa bergaul karib Berhubungan dekat Dengan pribadi roh kudus Akan ada berkat tersendiri Nuh dikatakan dia adalah Orang yang berkenan Pada zamannya dia The one and only Yang paling berkenan di hadapan Tuhan Gak heran dia diluputkan dari air bah Semua Orang binasa Hanya Nuh dan keluarganya Yang diselamatkan Tuhan Henok bergaul karib dengan Tuhan Dia dapat privilege Untuk dianggap di rapture sama Tuhan Tanpa mengalami kematian Orang yang bergaul karib dengan Tuhan Dia akan dapat berkat terselupung Ada berkat rahasia Yang ingin Tuhan juga sharing buat kita Bahkan rahasia-rahasia Jalan-jalannya akan ditunjukkan kepada kita Orang yang intim dengan Tuhan Dia yakin masa depannya itu gilang-gemilang Karena apa? Kok bisa sih punya keyakinan seperti itu? Karena dia sudah dibisik-bisik sama Tuhan loh Dia sudah dapat rahasia-rahasia Dibagikan janji-janjinya Dibagikan jalan-jalannya Bangunlah kualitas keintiman dengan Tuhan Bisikan hal-hal yang secret dengan Tuhan Isi hati kita yang sesungguhnya Tentang perasaan kita sama Tuhan Hal-hal yang gak bisa diungkapkan kepada orang lain Maka penting banget Kita juga bisa berbahasa lidah Karena dari berbahasa lidah Akan keluar perasaan-perasaan kata-kata yang rahasia Yang kadang kita gak bisa mendeskripsikannya Dalam 1 Korintus 14 ayat 2 Dikatakan demikian Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh Tidak berkata-kata kepada manusia Tetapi kepada Allah Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia Dengan berbahasa roh Kita jadi bisa berkata-kata Saya kadang kalau misalnya lagi sedih Ada level sedih yang kadang saya gak bisa Gak pengen ngomong apa-apa Kadang ada level sedih dimana saya Gak bisa juga merangkai kata di hadapan Tuhan Ada level sedih dimana saya cuma bisa nangis doang Dan terkadang keluar bahasa lidah Bahasa roh itu Seperti doa-doa kita dan perasaan-perasaan terselubung kita sama Tuhan Ceritakan Kepada dia Kalau engkau belum bisa berbahasa lidah Minta sama Tuhan Kalau engkau belum berbahasa lidah Tetap curhat Tetaplah bercerita Ada perasaan-perasaan yang Engkau gak bisa tutup-tutupi dengan di hadapan orang lain Ceritakan kepada Tuhan Ada perasaan-perasaan yang Saya gengsi kalau saya harus ngomong dengan sahabat saya Saya gengsi kalau saya harus ngomong dengan leader saya sekalipun Saya gengsi kalau saya harus cerita dengan keluarga saya Ada perasaan-perasaan demikian Tapi saya berusaha untuk jujur belajar untuk terbuka dengan Tuhan Karena tidak ada tempat lagi selain di dalam hadirat Tuhan Kualitas yang kelima Belajarlah untuk intim Lima formula ini akan melengkapi yang namanya sebuah penyembahan Lima kualitas ini yang pertama relationship Lalu yang kedua adalah whole hearted Gimana kita bersungguh-sungguh Berikutnya adalah obedience ketaatan Lalu ditambahkan lagi dengan hormat rasa hormat kita Ditambahkan lagi dengan keintiman Maka akan menjadi penyembahan yang berkenan Penyembahan yang harum Penyembahan yang benar di hadapan Tuhan Hari ini ayo bangun kualitas penyembahan kita Karena ada efek loh Saat kita bangun kualitas penyembahan kita Up jadi high quality Saat kita bangun penyembahan kita Ada efek yang terjadi Kita akan kena dampaknya Apa itu dampak yang akan menyerang kita Yang pertama adalah pintu dan ikatan-ikatan itu terbuka Pada saat kita menyembah Tuhan Pada saat kita menyembah Itu akan ada dampak yaitu pintu Dan setiap ikatan-ikatan yang membelenggu kaki kita Pintu yang selama ini tertutup dalam hidup kita Itu akan terbuka Kok bisa? Itu tangan Tuhan Tangan Tuhan yang membuat pintu yang selama ini tertutup Yang kau selama ini nanti-nantikan pintu ini Kok gak kebuka-buka ya Tuhan Kok rasanya aku pengen banget terjadi terobosan di area ini You know terobosan itu tidak hanya dari satu arah dari Tuhan doang Terobosan itu antara pihakku juga dengan pihak Tuhan Kita juga harus mengusahakan sesuatu Jangan hanya berdoa Tuhan Tolong berdoa Tuhan Tolong berikan aku terobosan buat keluargaku Tolong berikan terobosan buat kuliahku, buat sekolahku Tanpa kita melakukan apapun Iman tanpa perbuatan Gak ada apa-apanya Terobosan itu dari dua pihak Pihak kita juga dengan pihak Tuhan Dan kita MOU Bekerja sama Tanda tangan Kita berpartner Maka terobosan Demi terobosan Itu akan terjadi dalam kehidupan kita Yang mau sama-sama katakan amin Penyembahan membawa pintu dan ikatan itu terbuka Seperti kisahnya Paulus dan Silas Bagaimana Paulus dan Silas berseru Menyembah Tuhan Sampai nyaring di dalam penjara Setelah dia menyembah Pada saat dia menyembah Pintu-pintu penjara terbuka Setiap ikatan yang membelenggunya terbuka Itu efek itu dampak yang akan terjadi Saat kita membangun kualitas penyembahan yang benar di hadapan Tuhan Yang terjadi pintu dan ikatan terbuka Lalu kedua dampaknya apa Dampaknya adalah Tuhan akan memberikan kepada kita Ketenangan Bukankah hari-hari ini ketenangan itu kita butuhkan Dengan banyak berita simpang siur Banyak berita yang tidak pasti Berita yang berubah-rubah hari ini Bilang A besok bilang B Tiba-tiba pemerintah ngomong A Tiba-tiba seperti ini A, B, C, D Dan lain sebagainya Ada banyak hal yang tidak menentu Sekarang Bukankah kita butuh namanya ketenangan Bukankah kita butuh namanya damai sejahtera Suka cita Itu didapat pada saat kita menyembah dengan benar Ketenangan, damai sejahtera, suka cita, pemulihan, kesembuhan Diberikan berlimpah Saat kita menyembah dengan hati yang benar Saat kita menyembah dalam roh dan kebenaran Maka ketenangan, damai sejahtera, suka cita, pemulihan, kesembuhan Akan diberikan berlimpah-limpah dalam hidup kita Diberikan dengan cuma-cuma Maka dari itu kita bisa berkata Bye-bye overthinking Bye-bye insecure Bye-bye apalagi frustration Lalu apalagi bye-bye Kepahitan Karena apa? Karena dengan penyembahan kita dipulihkan Dengan penyembahan kita disukakan Dengan penyembahan kita ditenangkan Dengan penyembahan kita disembuhkan Amin Dampak yang ketiga, dampak yang berikutnya adalah Saat kita menyembah dalam roh dan kebenaran Kita akan makin mirip dengan orang yang kita sembah Kita akan semakin serupa dengan dia Dengan Yesus Kita adalah manusia yang diciptakan serupa dengan segambar Kita akan dikembalikan ke posisi serupa dan segambar dengan Allah Saat kita menyembah dengan benar Saat kita punya 5 kualitas tadi dalam hidup kita Kita bisa semakin hari semakin mirip dengan orang yang kita sembah Siapa yang kau sembah hari-hari ini? Tuhankah? Atau dirimu sendiri? Atau bahkan kau menyembah Iblis Menyembah Hal-hal yang lain Hari ini mari pikirkan Kalau kita Berkata Tuhan Aku mau semakin hari semakin serupa dengan engkau Sering-seringlah menyembah Tuhan Kalau engkau Pengen Tuhan aku pengen serupa dengan engkau Terapkan penyembahan dalam setiap pikiran perkataan perbuatan dan tindakanmu Tiga hal ini akan terjadi Pintu dan ikatan terbuka Artinya ada mujizat di sana Ketenangan, damai, sejahtera, sukacita, pemulihan, kesembuhan akan dilimpahkan dalam hidup kita Dan yang berikutnya adalah kita akan semakin serupa dengan gambar Kristus Yang mau sama-sama katakan Haleluya Doa saya Mari kita pakai 5 formula ini Untuk melengkapi penyembahan kita Harus ada hubungan yang erat dengan Tuhan Harus dengan sepenuh hati datang kepada Tuhan Milikilah Ketaatan demi ketaatan Karena ketaatan adalah penyembahan kita Harus memiliki rasa hormat honor kepada Tuhan Dan berikutnya tambahkan keintiman Ceritakan hal-hal yang rahasia dengan Tuhan Maka akan terjadi penyembahan yang berkenan di hadapan Tuhan Maka kita akan dikatakan menjadi the army of God dengan high quality Punya high quality Punya high quality Apa itu spiritual, intellectual, influential Kita akan jadi army of God yang punya high quality Karena kita didapati menjadi penyembah-penyembah yang benar Amin Mari kita sama-sama siapkan hati kita Kita mau sama-sama renungkan firman Tuhan Dimanapun kau berada Saya percaya hadirat Tuhan Ada dimanapun engkau ada saat ini Dalam kondisi apapun engkau mendengarkan hari ini Mungkin ada yang sambil tiduran Ada yang duduk Dan memang benar-benar mempersiapkan Bukan berarti Momen seperti ini Tiduran gak boleh, gak apa-apa Tapi alangkah lebih baik Kalau saat kita ibadah Kita benar-benar mempersiapkan tubuh kita juga Mempersiapkan yang terbaik datang kepada Tuhan Hari ini engkau yang rebahan Ayo duduk Mari kita sama-sama sembah Tuhan Mari kita datang Kedalam hadiratnya Kami mau menghampirimu ya Tuhan Kami mau menghampirimu ya Roh Kudus Ambuli kami Tuhan Ambuli kami ya Roh Kudus Ambuli kami ya Roh Kudus Ambuli kami ya Roh Kudus Ku sujud menyembahmu Ku bawa seluruh persembahanku Oh Terang kemuliaanmu Memenuhi hatiku Alahku Alahku Betapa ku Mengasihimu Oh Inilah Hidupku Alahku Haleluya Jadikanku Alahku Haleluya Dan kemuliaan Dan kemuliaan Dan kemuliaan Bawa kami dekat padamu Bawa Haleluya Jadikanku Tuhan Jadikan kami penyembahmu Dalam roh Dan kemuliaan Dan kemuliaan Dan kemuliaan Bawa Darmu Sandaku Tidakku Tug lebih Mengenalmu Dalam hadiratmu Tuhan Tuhan Mari sembah dia Oh Oh Kami mau menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran Yesus, bawa aku lebih mengenal-Mu Bawa aku masuk dalam hadirat-Mu Yesus Tuhan, oh Kaulah segalanya Kami mau bertemu muka dengan muka Dengan engkau Yesus Ya roh kudus penuhi setiap kami Oh, haleluya Ya roh kudus, haleluya Kami bawa hati kami Tuhan Hari ini kami mau mendekat kepadamu Hari ini kami belajar Bagaimana sebuah penyembahan harus mencakup lima hal Kami harus punya relationship Kami harus punya hubungan Yang berikutnya kami harus datang Menyembah dengan segenap hati Mempersembahkan seluruh hidup kami Dengan segenap dan sepenuh hati Selain itu kami juga harus bawa ketaatan Demi ketaatan untuk melaksanakan firman-Mu Itu adalah bukti penyembahan kami Dan penyembahan bicara soal rasa hormat kami Kami gak mau melakukan hal-hal yang tidak sopan di hadapan Tuhan Tapi kami mau membawa seluruh hormat kami Kepada engkau Kau Allah yang layak terima setiap hormat pujian penyembahan kami Dan kami mau bawa keintiman Kami mau ada di level yang lebih intim lagi dengan engkau Lima formula ini akan melengkapi setiap kami Untuk kami didapati menjadi penyembah-penyembah yang benar Tuhan aku berdoa dalam nama Yesus Biar lima hal ini kami bisa bangun Tuhan Dari waktu ke waktu dengan setia Kami bisa bangun dengan setia di dalam nama Tuhan Yesus Jadikan kami penyembah yang benar ya Tuhan Biar hidup kami menyembah engkau Biar pikiran kami menyembah engkau Perkataan kami menyembah engkau Hati kami menyembah memuliakan engkau Dan setiap perbuatan tingkah laku kami Menyenangkan hati Tuhan Menyembah engkau Allah yang hidup Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Untuk setiap Jumat AOG Biar setiap Jumat AOG yang mendengar firman ini Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus Tuhan Sertai hidup mereka Pegang cengkram hati mereka Erat-erat Tuhan hari ini Di dalam nama Tuhan Yesus Dan biar penyembahan yang sejati Didapati di dalam hidup setiap army of God Sehingga setiap mereka punya kualitas hidup yang terbaik High quality ya Tuhan Dalam nama Yesus Dalam nama Yesus Siakara patah karena nama-nama-nama Penuhi setiap kami ya roh kudus Penuhi setiap kami roh kudus Selawat setiap umatmu Setiap army of God Di dalam nama Yesus Biar firmanmu Kami renungkan Dan kami dapat kerjakan Sehingga benih yang sudah ada bertumbuh Menghasilkan buah yang lebat Dan tidak cuma banyak dan lebat Tapi menghasilkan buah yang the best of the best Di dalam nama Tuhan Yesus Biar hari ini Tuhan memberkati engkau Dengan berkat yang terbaik Jadilah penyembah-penyembah yang benar Di dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Amen God bless you Ya seneng banget Hari ini kita sudah mendengarkan firman Tuhan Dan menikmati firmanya Dan tiba giliran kita untuk sama-sama Mempersiapkan perjamuan kudus Teman-teman yang ada di rumah Silahkan persiapkan roti dan anggur Ataupun alternatif yang lainnya Bapak yang baik Kami menyediakan hati kami Tuhan Kami mempersiapkan hati kami Tuhan Hari ini Untuk menerima perjamuan kudus Untuk kami kembali dimetraikan oleh kuasa darahmu Alara kudus Sucikan kuduskan Setiap roti dan anggur Dan layakkan setiap kami Para army of God yang akan menerima perjamuan hari ini Di dalam nama Tuhan Yesus Berbicara lah Di tengah-tengah kami Lawat umatmu ya Tuhan Lawat umatmu Haleluya Oh Haleluya Saat ku masuk Kehadiratmu Bawa persembahan ke tempat kudusmu Pujian Kunaikan sembah ku berikan Bagi ibu Allah yang mulia Layakan setiap kami ya roh kudusku Menghampirimu 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 Melihat tata kemuliaanmu Tuhan Pujian Pujian Kunaikan sembah ku berikan Bagi ibu Allah yang mulia Menghampirimu Oleh kuasa daramu Kau selamatkan hidupku Kau selamatkan hidupku Sungguh besar anugerahmu Kau selamatkan hidupku Kau selamatkan hidupku Kau selamatkan hidupku Kau menjadi ciptaan baru Kau menjadi ciptaan yang baru Oleh kuasa daramu Oleh kuasa daramu Kau yang menemukan setiap kami Kau tak tukus dosaku Kekudusanmu melikupiku Kasihmu Melalui pemulihan hidupku Sungguh besar anugamu Kaselamatkan hidupku Ku menjadi cintaan yang baru Oleh kuasa daramu Ku menjadi cintaan yang baru Oleh kuasa daramu Ku menjadi cintaan yang baru Oleh kuasa daramu Terima kasih ya Rok Kudus Terima kasih ya Rok Kudus Kami mengucap syukur Terima kasih Allah Rok Kudus Karena daramu yang sudah tercura dalam hidup kami Kami dibepaskan Kami dilepaskan Kami mengucap syukur Hari ini mari persiapkan roti dan anggur Pertama-tama angkat roti Dengan tangan kananmu Melebihi kepalamu Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu Telah aku terima dari Tuhan Yaitu bahwa Tuhan Yesus Pada malam waktu ia diserahkan Mengambil roti Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya Ia memecah-mecahkannya dan berkata Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku Mari sama-sama naikkan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan Terima kasih ya Tuhan Buat kebaikan, buat kasihmu Engkau tidak menyerah buat kami Terima kasih Tuhan buat tubuh yang sudah tercurah bagi kami Kami mengucap syukur Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Mari makan dengan penuh rasa syukur dan rasa hormat di hadapan Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Mari angkat roti Mari angkat anggur Dengan tangan kananmu melebihi kepala Demikian Dan juga ia mengambil cawan Sesudah makan Lalu berkata Cawan ini adalah perjanjian baru Yang dimeteraikan oleh darahku Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya Menjadi peringatan akan aku Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini Kamu memberitakan kematian Tuhan Sampai ia datang sekali lagi Naikkan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan Terima kasih Kau menyucikan hidup kami Kami gak layak Tapi Tuhan layakan kami Kami sakit Tuhan sembuhkan Kami terluka kau pulihkan Terima kasih Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Mari kita minum dengan ucapan syukur Dalam nama Yesus Meteraikan roti dan anggur Yang sudah kami minum dan kami makan ya Tuhan hari ini Biar berkat Tuhan mengalir di tengah-tengah jemaatmu Setiap army of God Di dalam nama Tuhan Yesus Biar kami menjadi anak muda Yang menjaga kehidupan kami Kami tidak sembarangan Karena kami adalah umat tebusanmu ya Tuhan Sungguh biar kami menjaga hidup kami Sedemikian rupa Tetap kudus Tetap berkentan Di hadapanmu Di dalam nama Tuhan Yesus Sekali lagi meteraikan Di dalam nama Tuhan Yesus Kami mengucap syukur Haleluya Amen Wow Hari kita sama-sama mengucap syukur di hadapan Tuhan Dan hari ini Saya mau menyambut teman-teman Yang mungkin baru hari ini mendengarkan Firman Tuhan Baru hari ini Mengenal Yesus Atau mungkin sudah lama mengenal Yesus Tapi engkau Belum pernah menerima dia sebagai juru selamat pribadi Hari ini saya Rindu mendoakan kalian semua Dan mari buat teman-teman yang belum pernah menerima keselamatan Kau bisa taruh tangan kalian di dada Dan ikuti doa saya Bapak Yang ada di dalam kerajaan sorga Kami adalah manusia yang tidak layak dan dipenuhi dengan dosa Kami banyak melakukan pelanggaran dan kesalahan Tapi hari ini kami mau mengakui semuanya ya Tuhan Sungguh bebaskan setiap kami dari setiap pelenggu dosa Karena kami tahu Engkau sudah menepus kami dengan darah yang begitu kudus dan begitu mahal Kami mengucap syukur Hari ini kami mau mengaku dengan mulut kami Percaya dengan hati kami sepenuhnya Bahwa engkau Satu-satunya Tuhan Juru selamat pribadi dalam hidup kami Sang keselamatan Bertatalah ya Tuhan mulai dari hari ini Sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Amen Congratulations buat teman-teman yang baru saja didoakan Saya berdoa kita bersama-sama berjalan Bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan Dari waktu ke waktu lebih dan lebih lagi Amen Dan setiap jemaat AOG Dimanapun kalian berada angkat kedua tanganmu Biar hari ini damai sejahtera Perkenanan Kasih setia Penyertaan Tuhan Menyertai hidupmu Mulai dari hari ini Sampai selama-lamanya Jadilah anak muda yang kudus Jadilah anak muda Yang menyembah di dalam roh dan kebenaran Biar hari ini Kasih setia daripada ala Bapak Ala putra Ala roh kudus Menyertai kehidupanmu Sampai selama-lamanya Dalam nama Yesus Haleluya Amen Have a good Sunday God bless you Halo Terima kasih telah menonton!